Hai selamat pagi sudah lama saya bikin gak bikin vlog ya hari ini satu hari setelah ulang tahun saya tanggal 13 Juni 2023 kemarin ke berapa ya pokoknya sudah lebih dari setengah abad tapi Tuhan masih memberkati hidupku dengan sangat luar biasa Tuhan memang luar biasa tahun lalu saya vlog tentang ulang tahun saya saya belum cerita tentang kegiatan kesehatan tanggal 13 Juni tahun lalu tapi karena ini hari tanggal hari ke pertama ulang tahun tanggal 14 ya saya cerita kemarin ngapain aja jadi adik saya yang di Bali datang Jakarta memang untuk check up istrinya Ingka untuk kesehatannya tapi dia sengaja untuk datang di saat-saat lantuan saya untuk apa minta traktir Hai biasa lah jadi kemarin kami keliling mereka dia sibuk sendiri juga saya juga sendiri sibuk sendiri tetapi sore jam 3 jam 4 ya saya dijemput di kokas untuk cari makan jadi saya mengundang adik anak saya dengan istrinya anak saya Dennis dengan Winnie tunangannya mantan suami saya dan sepupu saya jadi kita makan di lau apa namanya di moe itu restoran Chinese kayak sabu-sabu tapi berbeda pokoknya enak banget itu memang langganan kami jadika saya minta di satu ruang VIP jadi seru-seru banget deh yang jelas pelantuan saya setiap saat itu adalah refleksi hidup saya ketika pertama kali masih kecil tahu-sendiri kalau orang orang tahu bagaimana ingin apa minta apa tapi setelah dewasa apalagi ketika saya kena stroke itu saya merasakan pelang tahun adalah pertambahan umur yang mungkin semakin dekat ke ke apa ke hadapan Tuhan ya apalagi ketika bapak nggak ada terus Michelle pindah-pindah ke Jepang bapak kan nggak ada tahun 2013 Michelle pindah ke Jepang itu tahun 17 terus ibu dipanggil Tuhan tahun 2020 2020 desnenis pindah ke apartemenya sendiri tahun 200 2022 abis itu saya full hidup sendiri dengan 5 ekor klinci klinci saya cucu klinci saya Ciko itu juga ulang tahun di tanggal 9 Juni kemarin itu adalah ulang tahun pertama Iya cucu klinci saya dari anak klinci saya ada si Pikachu sama di oke Casey mereka hidup sehat pagi ya kanan mereka sering loncat-loncat flopping makan baik ada wortel ada selada mereka suka dan pelet sama biasa timoti hari apa cerami jadi tambah snowy terus ada puki-puki ada kelinci Anggora dari Mbak Meli bumeli Halidyah Natal kemarin jadi hidup saya semakin lengkap ada yang Oma terus anak klinci sama cucu klinci lalu saya juga siap persiapan untuk ke Eropa akhir Juli sampai Agustus selama satu bulan jika Tuhan berkenan visanya dikambulkan lalu saya akan keliling Eropa untuk survei dan busukan tentang konsep fasilitas disabilitas Eropa untuk saya bawa ke Indonesia terutama untuk di Jakarta dan IKA konsep-konsep ya atau apakah bisa dibangun atau tidak nggak masalah saya datang survei video semuanya saya tulis lalu kalau Tuhan berkenan juga setelah pulang dari Eropa tanggal 24 Agustus Agustus ya saya persiapan untuk Jepang lagi untuk menjemput Michelle tanggal 7 7 September sampai tanggal 21 September saya di Jepang sudah beli tiket itu sekalian jemput Michelle untuk pulang Jakarta karena anak saya atau kakaknya Michelle si Dennis akan menikah tanggal 1 Oktober 2023 jadi tanggal 21 Michelle kecakpa fit baju segala macam terus menikah setelah itu Michelle pulang dua minggu dari tanggal 21 lalu tanggal 9 sampai tanggal 16 Oktober saya pameran pribadi Filatli dengan tema Singapura dengan launching buku tentang Singapura 2 buku juga termasuk pameran lukisan ibu yang saya nggak tahu konsepnya bisa dimasukkan juga ke dalam Singapura gitu lalu saya ada acara event disabilitas itu tanggal 26 Agustus itu disability awareness ketujuh ketika kami kami sudah melakukan tujuh kali event disability awareness ini kerjasama dengan Australia dan akan mengundang banyak hiasan yang sejak beberapa tahun beberapa kali lagi tuh bener-bener viral ya anak-anak disabilitas yang kita nggak nggak tahu dia bisa apa ternyata luar biasa jadi nanti konsepnya adalah ya fashion show dalam disabilitas itu tanggal 26 Agustus eh 28 26 Oktober 2023 di Tribeca Park Central Park mall gitu lalu kalau Tuhan berkenan juga awal November tanggal mungkin tanggal 2 atau atau tanggal 3 sampai 2 minggu ke depan saya akan apa namanya diskusi dengan beberapa arsitek Jepang di Tokyo salah satunya dah King Kuma siapa yang tahu itu dah aset arsitek Jepang internasional ya jadi karanya bagus di mana-mana keren banget kami akan diskusi sana terus nanti juga ketemu dengan Profesor Pitoyo itu teman SMP seangkatannya beliau adalah motor dari robot raksasa Gundam di Odaiba Tokyo dan di Yokohama saya akan ketemu ketemu dengan beliau juga di September terus saya itu akhir November jika Tuhan berkenan lagi pameran saya yang tanggal 9 sampai 16 Oktober itu di Central Park itu akan saya bawa ke Singapur ke utamanya adalah launching buku tentang Singapur dua buku kan karena saya itulah pembuktian saya sebagai disabilitas di atas kursus roda mampu tuh mampu banget untuk berjalan keliling Singapur dari titik ujung sama titik ujung sini belak-belak balik itu itu accessible sekali dan saya cuma membayangkan ketika Jakarta punya fasilitas yang seperti itu saya tidak harus ke kantor naik grab sangat-sangat apa namanya irit karena bisa kursus roda Jakarta saya tebet ke kursus roda itu tebet sama Central Park itu 16 kilo padahal waktu di Singapura saya keling Singapura itu 60-70 kilo satu hari naik kursus roda tanpa apa namanya bis atau MRT kalau terlalu jauh saya pulangnya naik MRT tapi bisa-bisa pakai pakai kursus roda bisa banget tanpa tanpa ada daerah yang saya nggak mampu kecuali di hutan ya hutan ada beberapa tempat yang saya tidak bisa pakai kursus roda tapi kan itu hutan bukan kontak ya itu lalu kalau Tuhan berkenan juga awal Desember saya akan ke Flores lagi untuk menyerahkan buku-buku yang saya tulis kepada Flores kepada pemerintah daerah dari Kabupaten Nagekeo dan Kabupaten Ngada itu saya akan tulis eh berikan buku-buku itu dengan tim kami dari BINUS dan dari USM University Science of Malaysia ya jadi dengan Pak Mas Diki eh Pak Diki Mas Yopi lalu Profesor Azizah kami kan bersama bareng lagi kalau Tuhan berkenan kita ke Flores lagi untuk menyerahkan buku-buku yang kita lakukan saya tulis dan mereka juga melakukan resurs tentang wisata Nagekeo Hah itulah rencana saya setelah pulang tahun ini tahun ke depan lagi saya juga punya rencana sudah punya rencana dan sudah 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 berjalan adalah saya mengklik ke liring Amerika dan Kanada di summer tahun 2024 ya sudah ada visa nya tinggal oke siapa yang mau bantu aku untuk nginep kan kalau termal banget lalu eh Desember 2024 itu kan itu summer untuk Australia jadi saya akan jika Tuhan berkenan saya akan ke Australia hari Desember 2024 semuanya untuk survei Hai pun tentang fasilitas disabilitas di negara-negara mereka saya akan eh survei saya akan mati saya akan menulis foto video dan saya jadikan buku konsep ini adalah sudah lama saya ingin lakukan adalah di Indonesia yang mencari kosep 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 baru untuk bisa diberikan Indonesia Jakarta untuk TIKN atau untuk semuanya di Indonesia dan jika turun berkenan semua bisa dilakukan karena kenyataannya adalah teman-teman disabilitas itu membutuhkan itu supaya kehidupannya lebih baik karena itu puji Tuhan walaupun saya cacat tubuh kanan sepatu bu karena saya lumpuh tapi saya bisa bekerja saya bisa menyewa taksi saya bisa beli kursi roda saya bisa ngapain-ngapain dan dimana teman-teman saya di luar sana itu banyak sekali yang tidak bisa melakukan apapun tidak punya fasilitas dengan kecacatan mereka jadi bagaimana saya bisa membantu mereka dan bagaimana saya bisa berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan berkat yang luar biasa dan salah satunya saya berjuang mereka dari awal dulu mencari uang terus memberdayakan mereka dengan karya-karya mereka lalu bermain atau dengan disability awareness dengan pressure, kesenangan dan sekarang saya membawa, mencari konsekuensi baru untuk disabilitas Indonesia itulah sisa hidup saya itu yang akan saya lakukan karena ketika anak-anak mereka sudah dewasa sudah mandiri dan mereka tidak membutuhkan saya lagi sebagai orang tua karena mereka punya semuanya tapi saya belum dipanggil Tuhan berarti Tuhan masih memberikan kesempatan untuk saya untuk berkarya untuk Indonesia dan saya juga dan itu sudah tugas-tugas saya terakhir di sisa-sisa hidup saya entah kapan saya mau dipanggil Tuhan tapi sisanya itu akan saya lakukan untuk Indonesia jadi ini ulang tahun saya yang ke 24 enak kelihatan juga kata ini rambut putihnya semakin banyak kata orang bagus kristi kayak apa highlight abu-abu ini ini asli ini asli gak pernah gak di chat gak pernah di chat gak pernah di highlight tapi ini abu-abu banyak sekali aduh saya sih galau kok melihat rambut saya umur boleh tua karena memang setiap tahun kita bertambah umur tapi jiwanya harus muda saya tetap berjiwa muda dengan semangat yang menggubu untuk karya untuk Tuhan untuk Indonesia jadi selamat selamat kurang tahun untuk saya sendiri terima kasih untuk semuanya apa ucapan dan doa-doanya yang di medsos itu saya sudah hitung itu lebih dari 500 kalau saya ini sekarang belum belum saya hitung lagi itu per kemarin sore ada di di facebook di ig di email di whatsapp grup-grup itu taufan sendiri itu saya sudah hitung kalau gak salah hitung itu 500 lebih itu kemarin sore sekarang gak tau mungkin 700-700 puji Tuhan puji Tuhan terima kasih Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan pada saya juga terima kasih atas doa-doa dan kepedulian dan dukungan dari teman-teman dan sahabat-sahabat semua di seluruh dunia bukan di Jakarta loh banyak sekali teman-teman saya bule telpon WA masuk ke medsos saya dan terima kasih sekali lagi terima kasih sayang sekali tahun ini saya tidak jadi bisa menanyakan ulang tahun saya di Eropa karena kemarin baru dapat wawancara nanti tanggal 30 Juni wawancara di kedutaan Belanda rencana saya ulang tahun saya di Eropa tapi mungkin tahun depan saya bisa ulang tahun di Amerika karena visanya sudah ada tinggal nabung uangnya misalnya sudah ada tabungan untuk apa namanya pesawat sudah ada tinggal tabungan untuk hotel karena kalau misalnya ada teman teman yang bisa menampung saya dengan senang hati oke hari ini hari Rabu terima kasih sekali lagi untuk semuanya Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih terima kasih selamat bekerja hari ini untuk semua teman-teman selamat pagi yang cerah walaupun polusi banget di Jakarta kelihatan banget itu di di apa di lihat abu-abu karena polusi bukan karena kabut polusi tapi tetap semangat tetap berkarya untuk kita untuk Indonesia untuk memuliakan nama Tuhan sekali lagi selamat pagi selamat bekerja Tuhan memberkati kita semua salam selamat menikmati